Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi bersama saya Ana Amalia Dan di video kali ini sebelum saya masak untuk nanti berbuka puasa Saya mau ngajak teman-teman lihat dulu Karena saya mau bikin video lomba teman-teman Ini jadi perwakilan dari desa Kemarin diminta untuk mewakili desa Jayasari ikut lomba Memasak patayat Kabupaten Pangandaran Nah saya masaknya simple aja Ini dia mau masak apa aja langsung aja kita lihat Ini dia saya untuk lombanya Mau masak saus tiram ini aja Apa lobster kebetulan kemarin masih ada Untungnya Alhamdulillah karena ini dadakan banget Ini untuk bumbu-bumbunya Dan Alhamdulillah ini ada degan untungnya ya Allah Makasih deh Dan saya mau goreng apa Bikin goreng ubi jalar Terus sama daun singkong aja Udah simple aja masaknya Karena cuma 3 menit sampai 5 menit katanya Oke yang pertama saya bakal masak saus tiram lobster Ini lobsternya udah saya goreng dulu Dan untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama cabai keriting dan juga tomat Yuk langsung aja kita goreng dulu bumbunya Yang pertama goreng bawang pastinya Masukkan cabai Dan saya masukkan juga tomat sekarang Tambahkan saus tiram sedikit 1 sendok makan aja Masukkan sambal pedas Tambahkan air Tambahkan kecap Sesuai selera aja sih Aduk-aduk Tambahkan garam Dan gula pasir Tambahkan sedikit merica Oke ini bumbunya udah mendidih Saya masukkan lobster Kemudian saya tambahkan tepung maizena Ini yang udah dihalusin Biar kental 2 sendok makan aja Dan terakhir Masukkan daun bawang Biar indah Biar cantik Oke Saus tiram Lobsternya udah jadi Next kita masak selanjutnya Selanjutnya saya mau masak daun singkong Dan ini daun singkongnya udah direbus Untuk bumbunya simpel aja Bawang merah, bawang putih, cabai rawit Dan cabai merah, cabai hijau Oke bumbunya sengaja agak kering Dan sekarang saya masukkan daun singkong Saya tambahkan garam Dan juga gula merah Oke ini daun singkong juga udah mateng Kita matikan dulu Selanjutnya goreng ubi jalar Oke ini ubi jalarnya udah mateng Langsung aja kita angkat Bismillahirrohmanirrohim Nah ini dimasukkan ke gelas Untuk 2 orang Suami istri ya Alhamdulillah akhirnya selesai juga masaknya Ini ada saus tiram lobster Ini menggoda banget Terus ada oseng daun singkong Ada goreng ubi jalar Nah untuk cuci mulutnya ini ada buah jambu Dan untuk minumannya itu ada es degan Pastinya ada nasi Udah selesai masaknya Nah istri saya sedang beberes Untuk lombak kabupaten Mudah-mudahan menang Mudah-mudahan menang Bahkan ngombak patayat muslimat desa jasari Ini sederhana saja Sederhana saja ya Ikuti kegiatan kami Yuk Aduh ini pasakan cucu aku Baik sekali Lagi bagus sekali pasakannya Ini ada Apa ini lah Lobster Aku tahu Ini daun singkong Aku tiap hari makan bun singkong Ini ubi jalan Dapat aku ngambil dari balong Barusan ini digoreng Dipikin pisang Ini ada minuman Untuk buka puasa Lagi cuci mulutnya Jambu saja Karena Dengan ini Dengan toma Karena Harus seadanya Katanya Duduk ah Ini wadahnya Ngalangan Mana kelihatan Aduh ya loh Anak Cucu aku Banget Baik Banget Ini ada Kata Pak Bupati Kegiatan Dari dusun Jaya Sari Ditugaskan Tiap-tiap Diap-tiap 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 Diap-diap Diap-diap Bikin Apa ya Kegiatan Jadi Seluruhnya Desa-Desa Harus Bikin Mudah-mudahan Ini Cucu aku Bikin ini Yang Sederhana Mudah-mudahan Mantul Lagi Sukses Selamanya Amin Ya Allah Ya Allah Tadi kita Udah ikutan Lomba ya Mak Lombaan Ah itu Masa Bisanya aja Dan Karena udangnya Udah tadi Kita kasihkan Ke orang Karena kita Mau busen Kita mau Masak dulu Apa Kepiting Tadi saya Udah Nganter Bapak ke dokter Dan ternyata Emah Teman-teman Bapak itu Yaudah Sekarang kita Rebus dulu Kepitingnya Nah Ini dia Kepitingnya Udah Gak tau Ini Bener apa Enggak Belahinnya Kayak gini Ini sebisanya Aja Ini tangannya Ya Dan ini Udah dikasih Garam Sama Udah dikasih Garam Sama Apa Sama Jeruk Nipis Yaudah Langsung aja Kita rebus Bismillahirrohmanirrohim Mari rebus dulu Kepitingnya Sampai mateng Tuh Gini Bener apa Salah Kalau salah Tolong komen Di bawah Tapi jangan Dibully ya Dikasih saran Oke Teman-teman Sahabat-sahabatku Ini rebus Berapa menit ya Mak 20 menit Cukup gak ya Wah terlalu Terlalu lama 15 lah ya Ininya Direbuk gak sih Saya gak Cek-cek Ini Youtube Lagi males Lihat HP Perih Matanya And what is this This is the bonus So we can Wait it All over Ini udah Sekitar 15 menit Mari kita buka Dan ini Barusan kompornya Saya matikan Dulu Biar Eh kecilkan Biar gak ngebul Ini udah kayaknya Mak Udah Udah ya Udah Kita matikan dulu Angkat Langsung dimasak Saos tiram aja Yang saya bisa Dan gak ribet As usual We have to add this one Let's add the water As usual we have to add this one kita landingkan cropnya bismillahirrohmanirrohim ini mah kayak rumah jini-oh jini kayak kerang gitu loh rumah jini-oh jini tau gak teman-teman ini kayak rumah jini-oh jini terus kita masukin perentuan ini kalau saya salah masaknya harap dibetulkan ya oke ini lobsternya eh kok lobster ke pitingnya udah lumayan lama kayaknya bumbunya udah meresap sekarang saya tambahkan dulu tepung maizena dan terima kasih yang udah komen katanya kalau tepung maizena itu harus ditambah air dulu biar merata terima kasih ya ilmunya sangat bermanfaat bagi saya langsung aja masukin dan sebenarnya kalau ke piting lebih enak langsung dengan jagungnya tapi karena kita gak ada jagung jadi yaudah tepung aja tepung maizena aja and then the last very last 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 I have to add this one bismillah banyak banget kata emak gak apa-apa daripada mubazir ya mak iya ada yang nanya kenapa selalu masak pakai daun bawang gak apa-apa pengen aja udah masaknya udah karena tadi kan udah daun singkong dan itu mau ngoseng-ngoseng segala ada tapi gak di video katanya gak mau oke ini udah mateng langsung aja kita matikan dan tunggu maghrib alhamdulillah ini dia saus tiram kepiting udah jadi udah mudahan enak dan pada suka alhamdulillah udah maghrib dan ini degannya alhamdulillah makasih ada yang ngasih degan mudah-mudahan tergantikan dan itu ada kepiting ada udang tadi yang sisa masak tinggal dua daun singkong dan ini itu ada oseng buatan ema oseng segala ada yaudah kami mau berbuka dulu alhamdulillah hirobilanglamin udah maghrib dan bapak udah buka ini bapak alhamdulillah kuat saum terlepan lagi di dapur dan bapak bukan sakit kolesterol ya teman-teman tapi bapak sakit emah emah lambung yaudah kami mau pada makan dulu teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih